Pemerintah sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk mengevakuasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang ke desa Modisi Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Pemerintah pun menegaskan bahwa Pulau Ruang kini sudah tidak layak untuk ditempati. Berikut wawancara rekan Amanda Komaling bersama Kepala BNPB Letjen TNI, Suharyanto. Saat ini saya bersama-sama dengan Kepala BNPB Letjen TNI, Suharyanto. Bapak Suharyanto ini baru selesai mengunjungi Pulau Siau, begitu juga dengan Pulau Tagulandang. Yang kedua-duanya ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Melihat langsung kondisi dari pengungsi, ada yang mengungsi dari Pulau Tagulandang ini dan masih menempati di Pulau Tagulandang ini. Selamat siang Bapak. Secara ringkas saja Bapak, yang Bapak sudah lihat ada komunikasi juga terjadi dengan pengungsi dan Bapak. Apakah mereka ini memang mau Pak untuk dipindahkan dari Pulau Ruang? Jadi yang di Pulau Siau ya, itu ada tujuh titik pengungsian. Sebagian tadi ada yang masyarakat yang semula tinggal di Pulau Ruang. Tadi sudah dialog secara langsung, rata-rata mereka mau dipindahkan ke desa Modisi, ke Kabupaten Bolang Mondo Selatan. Kenapa mereka mau mereka paham? Karena ada juga yang pernah mengalami dua kali, yaitu di 2022, ulangi di 2002 dan 2024, yaitu 22 tahun. Di 2002, mereka mengatakan tidak sebesar kemarin, tanggal 17 dan tanggal 30 April. Sehingga sepakat bahwa apabila masih bertahan di Pulau Ruang, itu keselamatan mereka tidak terjamin. Kemudian di desa Tanggulandang, ulangi di Pulau Tanggulandang, tadi masih ada sekitar 30, sore ini juga mereka akan dievakuasi keluar ke kota Manado. Mereka juga mau, hanya ada beberapa keluarga yang menanyakan, kira-kira boleh nggak kalau kami mengungsi atau tinggal pindahnya tidak di desa Modisi, karena dia punya tanah, punya saudara, baik di Manado, di Bitung, di Pulau Tanggulandang, atau di Siau. Boleh, kita katakan boleh, karena sifatnya ini kan tidak paksaan. Tapi bagi yang tidak punya apa-apa, dia tetap mendapat rumah dan tanah perkebunan di tempat relokasi yang baru. Yang masih mau tetap tinggal di sini, itu nanti pembiayaannya apakah juga masuk di dalam pembiayaan BNPB atau Swadaya sendiri? Yang masih tinggal di sini, dia dapat pembiayaan apabila rumah rusak berat. Jadi tanahnya mereka punya sendiri, rumahnya dibangun oleh pemerintah. Negori rusak beratnya itu seperti apa? Ya kalau yang di Pulau Ruang sudah hancur semua, sudah kebakar, itu namanya rusak berat. Ya itu berarti dia nanti ditunjukkan tanahnya, kita beli uang untuk rusak berat, 60 juta, Kalau mereka punya tabungan, ditambahkan di situ, hingga mempunyai rumah yang lebih bagus. Tetapi yang tidak punya apa-apa, ya disiapkan lahan di Desa Modisi, dibangunkan oleh Kementerian PUPR. Dan itu rumahnya bagus, termasuk tadi malam Bapak Presiden juga menyetujui bahwa bagi mereka yang di Desa Modisi itu di samping rumah, mereka juga mempunyai atau diberikan lahan perkebunan. Ini yang hasil rata semalam ya? Rata semalam kemarin. Iya. Nah Pak, dari Pemda itu kan yang menyusun proposalnya. Nah bisa kami tahu Pak, berapa besaran dari proposal yang diajukan dan kemudian itu diperuntukkan untuk apa saja? Jadi untuk yang direlokasi ya, sudah jelas 301 kakak. Nanti akan dipilih lagi oleh Pemda, ada 1-2 keluarga yang dia minta sendiri, yang tadi saya katakan. Itu nanti sifatnya diberi satu rumah dan satu lahan. Untuk rumahnya tipe 36, untuk relokasi ini nanti yang bangun adalah Kementerian PUPR. Nanti anggarannya diajukan ke Kementerian Keuangan atas dasar rekomendasi juga dari Kepala BNPB. Seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan tanggap darurat, pemerintah, pemerintah Kau Paten Sitaro, pemerintah Provinsi, Korkopimda, kita sudah salurkan dana, tahap pertama ada 1,5 miliar, tahap kedua 1 miliar. Itu digunakan untuk operasional. Nah nanti apabila ada kekurangan, mereka akan ngajukan. Tapi semuanya akuntabel, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah itu yang di Pulau Ruang Pak. Kalau yang ada di Tagulandang yang terdampak, itu kan ada beberapa sebagian kecamatan yang ada di Tagulandang Induk dan juga sebagian Selatan, Tagulandang Selatan. Itu nanti pergantiannya seperti apa Pak? Jadi yang di Tagulandang, itu mekanisme penggantiannya sama seperti bencana-bencana lainnya. Rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Yang tidak masuk kriteria, misalnya atapnya bolong-bolong, kita bantu juga material seng. Nah untuk yang menentukan nanti pendataan dari pemerintah daerah. Informasinya awal dari Pak Bupati sampai sekarang sekitar 4 ribuan rumah. Tapi kalau kita lihat sepintas tadi, banyaknya yang rusak ringan itu. Karena yang rusak berat itu di Pulau Ruang. Untuk yang rusak berat, diberikan dalam bentuk rumah yang bangun BNPB. Tapi kalau rusak sedang, rusak ringan, bisa dua skema. Bisa diberikan uangnya ke masyarakat kalau dia mampu, atau kita belikan bahan material. Seperti itu. Bapak terima kasih banyak, Bapak. Kita harap Bapak bisa kembali lagi dan beraktifitas. Dan tiba di tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Demikian wawancara kami dengan Kepala BNPB, Netjen TNI Suharyanto. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi.